Pada selasa 2 Juni 2020, sebuah speedboot yang mengangkut 10 orang dilaporkan hilang di perairan Laut Maluku Tenggara. Speedboot tersebut hendak ke Pulau Mangur, Kabupaten Maluku Tenggara, dari Desa Kanara di Pulau Kur. Speedboot yang hilang itu tidak berangkat sendirian. Terdapat 5 speedboot yang berlayar bersama, ketujuan yang sama. Kemudian saat memasuki perairan di Desa Hirit, speedboot yang hilang itu mendahului 5 speedboot lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Basarnas Ambon, Muslimin. Kemudian saat 5 speedboot itu tiba di tempat tujuan, speedboot yang membawa 10 penempang itu belum tiba. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 3 Juni 2020, 5 speedboot tersebut kemudian kembali untuk mencari. Namun tidak ditemukan jejak sama sekali. Warga kemudian melaporkan kejadian itu kepada Tim Sar Postual. Tim Sar Gabungan yang terdiri dari Tim Sar Tual, TNI AU, TNI AD, Lanal Tual, PLP Tual, dan Polres Maluku Tenggara telah bersiap untuk melakukan operasi pencarian terhadap speedboot tersebut. Terkait hal tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisikal Stasiun Ambon telah mengeluarkan prediksi gelombang tinggi di sejumlah perairan Maluku yang mencapai 4 meter dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!